What's up guys, welcome back to my youtube channel, balik lagi sama gue, Yvi Pradana Jadi di video kali ini, gue mau nge-review salah satu sneakers lokal nih Nah kalo misalnya kalian tau juga, sekarang itu udah banyak banget sneakers-sneakers lokal Ada Kompas, ada Raveo, ya pokoknya macem-macem lah, ada banyak banget Dan kualitasnya pun juga makin bagus-bagus Jadi hari ini gue mau nge-review salah satu sepatu, buatan Indonesia juga Nah sepatu yang gue mau review ini itu baru aja mereka rilis tanggal 10 kemarin Januari Langsung aja gue kasih liat boxnya kali ya Nah ini dia nih boxnya, atau packagingnya, kalian udah bisa nebak kira-kira brand sepatu apa Kalo misalnya udah familiar sama logonya udah pasti kalian tau Tapi mungkin kalo misalnya kalian sebelumnya itu udah pernah punya sepatu dari brand ini nih Itu kalian pasti bingung kok packagingnya beda gitu Karena di tahun ini, di tahun baru ini, dan series terbarunya mereka yang baru aja mereka rilis Ini jadi salah satu yang gue suka juga Karena brand ini selalu step up gitu loh, selalu develop hal baru, selalu memperbagus dari yang sebelumnya Dan ini mereka upgrade si packaging atau si box sepatunya Nah kalo misalnya yang sebelumnya itu cuma kayak putih doang gitu boxnya Nah ini buat yang belum tau, ini adalah Raveo Jadi mungkin ada yang belum tau juga Raveo itu adalah sepatu buatan Indonesia juga Dan Raveo ini menurut gue adalah brand Indonesia yang developnya tuh gila-gilaan Dari packaging, material, terus habis itu konstruksi sepatunya juga Mereka bener-bener developnya bener-bener banget gitu Ya seperti kita tau juga ada beberapa sneakers yang kontroversial juga Kayak desainnya bener-bener apa ya Ya kita gak bisa bilang itu sama banget, tapi mirip banget sama sepatu brand dari luar Atau disamain sama brand Indonesia juga Jadi gue berharap sih, kayak brand-brand Indonesia ini Atau sneaker-sneaker, ya gak cuma buat sneaker sih Tapi kayak brand-brand Indonesia ini bisa develop sendiri Dan mengembangkan sendiri style-nya mereka gitu Jadi bisa di notice sama orang dengan identitasnya masing-masing Kayak gitu loh Jadi langsung aja gue mau buka atau unboxing sepatunya dari Raveo Yang seris terbarunya mereka Ini namanya basic series Jadi langsung aja kita buka kali ya Ini mereka packagingnya baru, disini ada talinya Jadi kalo misalnya kalian beli di event atau Ya mostly beli di event atau klien store gitu Jadi kalian gak perlu waste plastik lagi Jadi kayak yaudah Box sepatunya dengan si talinya kayak gini gitu Bagus sih menurut gue bagus banget Mengurangi penggunaan plastik lah Jadi langsung aja kita unboxing Ini cara bukanya cuma gini doang Nah Ini menurut gue packagingnya lebih kokoh dibandingkan yang sebelumnya sih Karena sebelumnya gue juga ada Nih sepatunya tuh Nah ini Ini sepatulamanya dia Yang Raveo X Bisma Diandra Ini menurut gue asli looksnya Terus abis itu materialnya Nah ini yang gue suka Mereka itu materialnya atau bahannya ini nih Si uppernya Ini mereka bikin sendiri Teman-teman sendiri Jadi ini belum sempat gue review juga Tapi nanti mungkin kalo misalnya gue ada waktu Nanti gue bakal review ini Jadi ya ini sepatulam series sebelumnya mereka Kita langsung aja ke series terbarunya mereka nih Nih Ini kita buka aja Ini sepatunya Ini kayak biasa sih Gak ada gimmick-gimmick tambahannya mereka Cuman box Terus kertasnya Sama Klik aja gitu Nah ini dia nih sepatunya Ini namanya basic stuff yang low Nah basic stuff low ini Dia ngeluarin atau nge-release 3 warna Untuk di awal Ini ada warna hitam yang gue pilih ini Terus abis itu ada warna kaki Sama warna wabas look gitu Warnanya indigo gitu Terus abis itu ada titik-titiknya Itu wabas look gitu Itu mereka buat sendiri Jadi material ini Material yang kaki juga Terus abis itu material yang wabas itu Mereka tenun sendiri Pake ksintoyoda kalo gue gak salah Nah sebenernya gue suka yang wabas look Bahannya materialnya Tapi gue gak suka teksturnya Karena terlalu rame menurut gue Si wabas looknya Kalo misalnya dibikin di sepatu Tapi yang gue suka adalah Dia bisa fading itu Jadi kalo misalnya kalian kegesek-gesek gitu Kena dinding Itu makin lama makin Fading warna si sepatunya Uppernya ini Next Kalo misalnya Raffio bikin yang gak pake wabas Tapi bahannya bisa kayak gitu Yang bisa fading segala macem Itu asli bakal gokil banget Dan kalo bisa bikinnya high Nah ini gue review yang low nya dulu Sebelum gue ngebahas detailnya Nah si Raffio ini udah berkolaborasi Dengan beberapa orang yang gue tau Kayak Bisma Diandra Terus ada yang si share di share Itu menurut gue Cukup berhasil sih Mereka kayak membuat Suatu hal yang baru juga gitu Apa ya Gue itu orangnya Suka banget visual Jadi yang pertama gue liat Itu bukan materialnya Tapi pasti looksnya dulu kan Si Raffio ini Kolaborasi-kolaborasi mereka Itu asli keren banget sih Kayak yang tadi gue tunjukin juga Itu yang sama Bisma Itu juga bagus banget Selain materialnya Tapi looksnya juga bagus Dan tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita review Si sepatu basic stuff low ini Nah ini gue ambil yang warna black Tadinya gue ditawarin 3 warna itu Cuman gue ambil yang black Ini karena menurut gue lebih simple Dan gue bisa pakai sehari-hari juga Jadi si materialnya ini Itu mereka bikin sendiri Dengan patternnya Nah ini namanya waffle cotton fabric Nah ini mereka bikin sendiri Di mesinnya Toyota Mereka punya sendiri juga Itu mereka tenun Si bahannya Di aplikasiin ke upper nya ini Misalnya lo jalan Ini walaupun kayak Lo dari jauh tetep ada keliatan teksturnya sih Ya kalau misalnya jauh banget mungkin ya Kalau jauh banget mungkin ya Kelihatan basic simple aja Tapi kalau misalnya lo agak deket gitu Ya keliatan gitu teksturnya kotak-kotak Jadi membuat si sepatu ini Gak terlalu polos banget sebenernya Walaupun warnanya hitam putih Dan kenapa gue ngambil yang ini Ya karena kayak gitu Karena ini gak terlalu keliatan basic Tapi masih terlihat simple juga gitu loh Gak terlalu rame Si talinya gue suka banget Si Raffio itu dari dulu Talinya bagus-bagus banget Ini gue suka banget sih Si talinya ini Kayak apa ya Kayak bahan full cotton gitu loh Kayak terlihat apa ya Classy Jadi cocok banget Di basic stuff lo yang ini Jadi terlihat simple Kayak Elegant gitu lah Kalau misalnya gue liat Dan casual juga Jadi lo bisa tetep Bisa Pake sehari-hari Tapi tetep simple Dan classy gitu Menurut gue Tongue-nya ini ada Logonya mereka juga Si Raffio ini Terus dibaliknya sini ada Bendera Indonesia Di dalam tongue-nya Dan lining-nya sih Gue juga suka Ini lining-nya udah bener-bener asli Gue pake juga Nyobain tes Tes pake gitu Ini lining-nya oke banget Menurut gue Bener-bener Apa ya Nyaman banget di dalam Juga kayak Kempuk Dan ini kayak Sedikit ada busanya Terus disini ada sedikit sweat Insole-nya Ini tetep bisa dicopot Disini ada tulisan Raffio Indonesia Berserikat Nah itu tadi dari Insole-nya bisa dicopot Pasang Terus abis itu yang gue suka lagi Dari si Bagian tow-nya ini Nah tow-nya ini Tidak dikasih Rubber Jadi tanpa jahitan gitu Dilapisin Gue gatau juga ini material atau apa Cuman Biar si Bagian tow-nya ini Gak terlalu gampang Masuk air gitu Nah ini sebagai Pencegah Masuknya air Dan yang gue suka juga Dari Raffio ini Dia Outsole ini Mereka selalu bikin sendiri Kayaknya ada logonya mereka Gak ada tulisan Raffio Seperti yang sebelumnya Dan disini kayak Apa ya Kayak Telapak kaki kali ya Atau kayak Oke Jempol sih Kalo gue liat Kayak Jari gitu Jari kaki juga kayak gitu kan Bentuknya Oh dan disini ada grip-gripnya Jadi gak Cepet slip juga Ini bahannya rubber juga Jadi Gak gampang licin Ini ada gripnya Juga bahannya sih Outsole ini juga rubber Jadi gak gampang slip Gue udah sempet coba Fitting-fitting gitu Belum gue pake jalan banget sih Ini menurut gue Nyaman banget Dan ini By the way Ini sizing-nya true size Jadi kalo misalnya kalian mau beli Ini sizing-nya true size Gak perlu di up size atau down size Karena yang sebelumnya Itu biasanya Di down size 1 Atau down size 2 Gitu gak salah Tapi ini kalo misalnya Mau nyaman banget Itu coba down size 1 aja Jadi kaki kalian itu Agak ngepas Mau ada rongga nya sedikit Ya kalian true size aja Itu udah cukup banget menurut gue Dan ini sepatu udah bisa kalian beli Di tanggal 10 kemaren Dan menurut gue Tapi Raffio ini nyaman banget sepatunya Jadi untuk harga Rp 499.000 Ini menurut gue sangat worth it Si basic stuff flow ini Karena kalian juga dapet looksnya Pertama gak terlalu simple banget Karena ini warnanya cuma black and white Tapi ada material si waffle patternnya ini Yang mereka bikin sendiri Yang menurut gue memberikan satu detail yang cukup penting menurut gue Karena membuat si sepatu ini gak terlalu simple-simple banget Menurut gue untuk dipake daily use ini sangat cocok banget Kalo kalian outfitnya juga yang rapi-rapi gitu juga bisa masuk Karena warnanya yang gue pilih ini black and white Bentuknya juga gak terlalu rame Terus abis itu kalo misalnya kalian juga pake nyantai juga masuk banget Pake celan pendek juga masuk banget Karena gue lagi suka pake celan pendek juga Ini masuk banget juga Dan ini juga udah bisa dibeli dari tanggal 10 kemaren Ya pokoknya kalian cek instagramnya mereka Disitu bionya udah pasti ada Cara pilihan segala macem Dan setau gue juga mereka ada offline store-nya Di beberapa retailer Jadi langsung aja kalian cek di instagramnya mereka Untuk dapetin info-info yang lebih lengkap lagi Dan komen juga di bawah Brand favorit kalian itu apa Jadi komen di bawah Mau itu brand sneakers, brand dreadwear Pokoknya brand favorit kalian komen di bawah Siapa tau gue bisa review selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow instagram gue di ovipradana Karena di 10.000 followers instagram gue Gue akan ngadain giveaway lagi Ya lumayan beberapa barang gitu Ada sneakers, ada jeans mungkin Jadi langsung aja kalian follow instagram gue di ovipradana Jadi segitu aja videonya Thank you yang udah nonton dari old sampe abis videonya Jangan lupa di like jika kalian suka Terus abis itu tadi di komen Terus di share ke temen-temen kalian Kalau misalnya temen-temen kalian lagi bingung mau beli sepatu apa Dan ini bisa jadi sepatu sekolah juga Jadi langsung aja share ke temen-temen kalian video ini Semoga bermanfaat untuk kalian videonya Dan jangan lupa juga untuk subscribe Klik tombol merah di bawah Subscribe Karena bentar lagi gue 10.000 subscriber Thank you banget yang udah nonton dan subscribe ke channel gue Karena mungkin ya Kalau subscriber gue juga udah 10.000 Gue akan giveaway barang satu Ya gak tau juga Langsung aja kalian subscribe channel gue Sekali lagi thank you banget yang udah nontonin video gue See you guys on the next video Peace